Pemirsa Desa Kalipancur Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan kembali menyelenggarakan acara selapanan desa dalam rangka Sedekah Bumi atau yang dikenal sebagai Legenonat yaitu berlangsung pada hari Senin 20 Mei 2024 bertempat di Balai Desa Kalipancur. Desa Kalipancur Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan kembali menyelenggarakan acara selapanan desa dalam rangka Sedekah Bumi atau yang dikenal sebagai Legenonat yaitu pada hari Senin 20 Mei 2024 bertempat di Balai Desa Kalipancur. Acara yang rutin digelar setiap bulan Legeno menurut kalender Jawa atau bulan Zulkaidah menurut kalender Islam ini menjadi momentum penting bagi warga desa untuk bersama-sama berdoa agar bumi semakin subur dan warga semakin sehat. Acara Legenonat tersebut dihadiri oleh seluruh warga desa Kalipancur. Mereka berkumpul untuk berdoa bersama dan membagikan berkah hasil bumi yang mereka miliki sebagai tanda kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Kepala Desa Kalipancur Mohroji menyampaikan melalui acara seperti ini bisa menjadi ajang silatur rahmi yang dapat menguatkan persatuan dan kerjasama antar warga demi kemajuan desa. Pihaknya menyebutkan lebih dari 306 pan nasi dan lauk pauk berhasil dikumpulkan secara swadaya oleh masyarakat desa. Makanan tersebut kemudian dibagikan kembali kepada sesama warga sebagai simbol berbagi dan kebersamaan yang menjadi ciri khas acara Legenonan di Desa Kalipancur. Alhamdulillah acara pada hari ini bisa berjalan dengan lajar, bisa sukses. Ini adalah acara rutinan. Ini acara rutinan, acara Legenonan. Dalam hati Legenonan itu dilaksanakan pada bulan Legeno. itu dalam Jawa, kalau dalam Islam itu bulan Dulhaidah. Dan setiap tahun kita menjalankan acara laporan ini dengan tujuan kita berjuang bersama untuk menjadikan bumi kita menjadi subur, warganya sehat. Acara Legenonan Desa Kalipancur tidak hanya menjadi bagian dari tradisi lokal, tetapi juga menjadi bukti nyata akan semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang masih kental di tengah masyarakat pedesaan. Irva Febriani, Batik TV, melaporkan.